Intro Saudara-saudari pencinta insan yang saya kasih, salam sejahtera untukmu. Senang bisa menjumpai saudara-saudari sekalian melalui Renungan Harian Rabu 8 Desember 2021 pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Mari kita simak bersama bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatimu, Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia, Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta daun, Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu, akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elizabeth sanakmu itu, Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Saudara-saudari terkasih, Bunda Maria menerima salam ini dari malaikat Gabriel, putusan Allah. Salam ini begitu indah dan meneduhkan bila diucapkan. Hati kita sungguh merasa penuh rahmat. Namun untuk seorang gadis muda seperti Maria, salam ini sungguh menguji iman. Maria terkejut, sebab benar dugaannya, salam ini membawa suka sekaligus duka. Ia dibilih Allah untuk mengandung putra Allah sendiri, dengan cara yang tentu saja tidak umum. Yakni, mengandung dari roh kudus. Sebuah pengandungan tanpa persekutuan seorang laki-laki dan perempuan. Inilah kabar duka yang harus ditanggung Maria, bagaimana menjelaskan proses pengandungannya. Saudara-saudara, ini tidak mudah. Namun bagi seorang yang tahu apa alasan dari dia hidup, dia mampu mengatasi situasi apapun. Maka jawaban Maria, Terjadilah padaku seturut kehendakmu, adalah buah dari imannya. Iman adalah alasan pokok dan utama dari hidupnya. Ia hidup dari Allah dan untuk Allah. Maka, jika Allah menindaki demikian, ia akan menjalankannya juga. Saudara-saudari terkasih, hari ini, Hari Raya Santa Perawan Maria, jika kemarin kita mendengar kisah bagaimana kita mencari Allah dan Allah mencari kita, kini pada hari ini kita disadarkan bahwa Tuhan tinggal bersama kita nyata dalam diri Maria yang dipinang Allah dan yang mengandung putra Allah. Untuk itu, bersama gereja sejagat kita perlu mengambil bagian di dalam pesta ini. Karena ini tidak sekedar perayaan seorang gadis Maria, tapi seorang Bunda Maria. Bunda, ibu dari kehidupan, ibu dari keselamatan. Bersama dia, kita mendapatkan rahmat Tuhan, karena ia penuh rahmat, ibu dari sang penyelamat, Yesus Kristus. Maria tentu saja istimewa sejak lahir, setelah mengandung hingga diangkat ke surga. Oleh karena itu, tidak jarang kita sering meminta rahmat Tuhan lewat bantuan Bunda Maria. Santo Teofilus dari Alexandria pernah menulis begini, Sang putra sangat senang bahwa ibunya berdoa kepadanya karena ia ingin memberikan kepada ibunya apa saja yang ia minta untuk membalas segala kebaikan yang telah ia terima darinya yang memberinya tubuh manusiawi. Santa Brigita dalam doanya, ia mendengar bahwa Yesus pernah berbicara kepada Maria ibunya seperti ini, Mintalah padaku apa yang engkau inginkan, karena permintaan-permintaanmu tidak akan pernah kutolak. Dari pengalaman spiritual Santo Teofilus dan Santa Brigita ini, kita akhirnya memahami mucisat pertama Yesus di pesta di Kanaan. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Padahal kita ingat, pada saat Bunda Maria meminta Yesus untuk menolong keluarga itu karena kehabisan anggur, Yesus menolak bahwa waktunya belum tiba. Tetapi akhirnya, Yesus memenuhi permintaan Maria ibunya. Saudara-saudari, Marilah kita berpesta bersama Maria, pesta penuh rahmat bagi kita semua. Tidak semua kita seperti Bunda Maria, mampu menanggung semua perkara dalam hidup. Kita tentu saja mengagumi kenyataan ini, namun bukan berarti kita ditakdirkan tidak sanggup ketika kita diberi tanggung jawab tertentu dari Allah. Kita semua sanggup karena rahmat Tuhan sendiri. Hanya saja kita tidak punya alasan yang kuat untuk menerima sebuah tugas atau ujian dari Allah. Mari kita belajar dari Maria. Salah satu alasan sederhana yang memampukan Maria untuk menanggung semua tugas adalah karena ia tahu apa alasan dari ia hidup. Kita juga bisa mengatakan seperti Maria, terjadilah kepadaku seturut kandak Tuhan jika kita yakin bahwa bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Saudara-saudari, mari pada hari ini, seperti Maria yang menjadi rahmat bagi kita semua, maka jadilah rahmat untuk sesama. Tuhan merahmati kita. Terima kasih telah menonton!